DPR menepis adanya penambahan komisi setelah terjadinya kesepakatan islah dua kubu di parlemen. Ya, pemirsa rencana penambahan dilakukan dalam pimpinan komisi yang menempatkan postur satu orang ketua komisi dan empat orang wakil ketua komisi dalam alat kelengkapan dewan. Untuk mengakomodir keinginan koalisi Indonesia hebat dalam alat kelengkapan dewan, DPR memastikan akan menambah postur pimpinan dalam AKD yang semula menempatkan satu orang pimpinan dan tiga orang wakil pimpinan. Dalam penambahan satu orang wakil dalam AKD ini akan diberikan kepada koalisi Indonesia hebat sesuai kesepakatan islah. Sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan, koalisi Indonesia hebat akhirnya masuk dalam alat kelengkapan dewan. Koalisi Indonesia hebat menyerahkan lebih dari 16 nama dalam AKD. Karena perubahan nomenklatur pemerintahan itu, kerja dari komisi itu akan tambah berat. Karena komisinya tidak ditambah, maka pimpinannya ditambah. Supaya koordinasinya nanti jika terbentuk panja atau subkomisi yang nomenklaturnya sudah ada di dalam MD3 yang lama, itu memerlukan kepimpinan yang lebih lebar. Begitu aja.